Hai baik langsung saja disini bahan-bahan ini maaf judulnya apa sih makanan yang ingin buat kakak geledek ya oke banyak digunakan secara otomatis bahan utamanya adalah kakak itu sendiri yang digunakan dagingnya atau kulitnya kepalanya kepalanya dagingnya ya nah ini pengambilan proses pengambilan dagingnya seperti apa sih semua Oke diambil dagingnya dulu kemudian langkah berikutnya kemudian oke fungsi dari RS sendiri buat apa barna jua biar lebih crispy ya oke ini proses mengolahnya seperti ini tapi setelah digoreng ya oke kita nunggu proses penggorengan nah ini proses penggorengan penggorengan dari kakak gledek oleh kelompoknya Mbak Himawari ini prosesnya seperti ini ini minyaknya apakah harus tenggelam banyak Mbak sehingga bahannya digunakan tenggelam gitu enggak harus ya yang penting merata-merata Oke proses penggorengannya seperti ini guys nah ini tadi namanya ada kakak gledek tampilan tampilannya bagus jadi sambalnya enggak dicampur tapi ada tempat sambal sendiri kacikan ini bagus ini juga terlihat cantik sekali ya Oke sekarang kita coba rasanya rasa ini sesuai dengan rancangannya ngga mbak rancangan ya buku ada aja nggak berbeda enggak oke sembilan monok kebersihan kok bersih habis apa-bisipel ya Allah latihnya 95 nah ini nilai kita nih hasilnya sekarang kita coba rasanya teman-teman ya ngapasti enak ini ini sambalnya mbak sendiri mbak Oh iya dong sambalnya dari sambal ngembangin sambal koreknya ngembangin sambal korek sambal korek sambal korek sambal korek sambal korek main-main dikit-gitnya ya gua beli bagiannya temannya mau ngapain keras ya pimpu teriuk dicotol dengan cabir jadi semasa mantap sekali oke enak banget terima kasih